Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat peternak dimanapun anda berada Kembali lagi dengan Kamus di channel Berkah Rujuk Yofam Pada kesempatan video kali ini Kamus akan membuat pakan fermentasi jerami kering terbuka Jadi seperti apa proses pembuatannya pastinya berbeda dengan video yang satunya Jadi tonton videonya sampai habis Bagi yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya Jerami padi merupakan limbah pertanian yang familiar di telinga teman-teman petera semuanya Jadi masih sangat banyak sekali jerami padi yang terbuang atau terbakar sia-sia Jadi Kamus dimanfaatkan untuk pakan ternak khususnya sapi Sebagai sumber pakan pengenyang atau sumber serat yang sangat bagus dan aman untuk indukan bunting sapi Jadi untuk proses pembuatan fermentasi jerami terbuka kering ini Yang pertama yang teman-teman perlu siapkan yaitu jerami kering Jadi kemarin sore karena kamu tidak punya lahan pertanian Jadi kamu sebeli untuk jerami padinya Jadi satu reed ankle itu kurang lebih beratnya satu tonan lah saya anggapnya Jadi nanti kita tambahkan satu botol atau satu liter probiotic windproof cair Sama FML Jadi pembuatan untuk kali ini jadi sedikit agak berbeda Untuk bahan bakunya teman-teman bisa lihat berikut ini Bahan baku atau pendukung proses pembuatan fermentasi terbuka jerami kering ini Yang pertama sprayer nanti sebagai media untuk pemerataannya Terus yang kedua sebagai pengurai sumber serat sangat kasar Jadi untuk jerami padi kering ini karena sudah melalui proses panen Jadi kamu menggunakan probiotic windproof cair khusus ruminansia ini Jadi karena salah satunya bakterinya yang sangat tinggi Bagus dan aman untuk ternak ruminansia Baik penggemukan atau breeding Terus yang kedua kamu tambahkan FML ini Fermentation Molder Liquid ini Dari limbah pembuatan MSG atau moto orang Jawa bilangnya Jadi MSG punya limbah yaitu FML dari pabrik Ajinomoto ini Dengan protein kasar 20% minimalnya Dan pHnya 3,5-4% dan asam aminnya 3-5% Dan FML ini bisa juga diperhatikan atau diaplikasikan ke ikan, ketumbuhan, unggas, dan lain sebagainya Jadi teman-teman nanti kita pakai untuk FML ini 10 liter untuk kapasitas 1 ton Jadi kita masukkan di sprayer ini Dan 1 botol probiotic windproof cair Dan kita tambahkan karena isinya di sprayer ini 16 liter Jadi yang 6 liter nanti air kita aduk sampai rata Jadi ini bahan baku yang kamu pakai Terus prosesnya seperti apa untuk pembuatannya Jadi teman-teman simak videonya sampai habis Jangan di skip videonya biar teman-teman paham Setelah persiapan atau media untuk fermentasi dari jerami padi kering kita sudah siap Langkah yang pertama kita siapkan untuk tempat fermentasi terbuka ini Jadi ini posisinya di depan rumah Jadi untuk pertama itu kita buat satu sap kurang lebih 10-20 cm Sampai 30 cm juga tidak apa-apa Kita masukkan dan kita injet padat-padat Setelah itu kita semprot seperti ini Jadi biar hasil dan kualitasnya bagus Setelah selesai penyemprotan baru nanti kita tumpuk lagi dengan ketinggian kurang lebih Yaitu 20-30 cm lagi Jadi seperti ini ya teman-teman Jadi setelah selesai pemerataan dari probiotic air dan FML yang sudah kita campur Jadi satu pada sprayer kita langsung tumpuk lagi dengan ketebalan kurang lebih 20-30 cm Jadi biar nanti hasilnya bagus Untuk teman-teman yang tidak punya FML teman-teman juga bisa pakai mau lase atau tetes sembuh Tidak apa-apa Atau mau pakai probiotic E4 juga tidak apa-apa Yang penting selesai dosisnya Kalau kamu memang suka bakteri probiotic wimprot Salah satunya yaitu bakteri pengurai serat sangat kasar Dari 7 jenis bakteri yang sangat bagus untuk ternak ruminansia Jadi setelah proses pembuatan fermentasi jerami terbuka ini Harapannya ternak itu lebih suka pada jeraminya Karena teman-teman banyak sekali punya ternak sapi Tapi ketika dikasih jerami itu sapinya tidak suka Salah satu teman saya ini dulunya punya sapi Tapi kalau dikasih jerami tidak mau Coba kita tanyakan langsung Sama mas Apip apa benar Dulu dikasih jerami tidak mau Terus langkah apa yang Kang Apip Apa yang dilakukan untuk sapinya mau Biar caranya sapimu dengan gelam gami Disuka ini fermentasi malah lebih suka Berarti tingkat daripada jerami kering ibaratnya keras atau kasar ini Tapi buat teman-teman lebih suka Jadi mungkin ternak itu lebih ada rasa atau apa yang mungkin ternak rasakan Jadi ternak itu lebih suka dengan jerami Oke ya teman-teman jadi seperti itu harapannya buat teman-teman yang punya ternak sapi banyak Tapi belum bisa proses fermentasi atau pengawetan pakan jerami yang mudah dan pastinya tidak busuk ini teman-teman karena satu jeraminya kering Jadi proses buatnya juga mudah dan buat teman-teman usahakan untuk proses pembuatannya pakai media jerami kering terlebih dahulu Jadi prosesnya lebih mudah dan hasilnya juga lebih bagus lagi dan pastinya gampang prakteknya seperti itu Dan kuat sampai berapa lama untuk fermentasi jerami terbuka ini jadi kuat sampai habislah Misalnya sampai satu tahun juga tidak apa-apa asalkan tempatnya tertutup tidak kena hujan atau ibaratnya air seperti itu Untuk proses pemeraman yaitu kurang lebih 3-4 minggu Misalkan teman-teman kok satu minggu tidak punya pakan mau dikasih juga tidak apa-apa Yang penting proses pembeliannya sesuai kebutuhan ternak jadi ya secukupnya saja Jadi itu untuk proses pembuatannya jadi habis di awal sub 20-30 cm Jep padat semprot lagi habis itu isi lagi jerami semprot lagi jadi sistem tumpuk aja jadi prosesnya mudah Dan nanti setelah penuh nanti kamu tutup dengan terpal jadi muter untuk di tiang-tiang Jadi biar tidak pernah air hujan masuk jadi biar kualitas dan hasilnya bagus Dan tidak perlu ditutup ya teman-teman atasnya biarkan saja terbuka Biar kualitas fermentasi jerami terbuka ini bagus dan ternak lebih suka Ataupun misalkan teman-teman maunya ditutup juga tidak apa-apa Yang penting benar-benar padat rapat dan kedap udara Untuk fermentasi jerami padi terbuka pada kesempatan hari ini kita sudah selesai Ada dua lokasi yang nanti akan kangmus tempat untuk penyimpanan fermentasi jerami padi kering terbuka Yang pertama di depan rumah ini jadi untuk kapasitas satu ton Saya buatkan dua lokasi jadi setelah selesai seperti ini Jadi setelah proses dari sap ke sap kita proses pemberian probiotik dan FML plus air tadi Selanjutnya yang terakhir kita tidak perlu disiram Setelah itu kita tutup biar tidak di acak-acak ayam ataupun lainnya Jadi kita langsung tutup saja Jadi nanti kita cukup seperti ini teman-teman Jadi kita tutup saja Nah jadi sudah selesai Tinggal kita nunggu 3-4 minggu baru setelah itu kita kasihkan ke ternak sapi Untuk yang lokasi kedua teman-teman bisa lihat berikut ini Untuk lokasi yang kedua jadi langsung di depan kandang sapi Teman-teman bisa lihat seperti ini Jadi prosesnya sama jadi sap per sap kita langsung berikan FML probiotik dan air tadi Jadi langsung di depan kandang sapi ini Jadi ketika kita kasih makan habis nyomber kita jeda 30-1 jam 30 menit sampai 1 jam baru kita kasih jerami dan sedikit hijauan untuk seger-segeran saja Jadi prosesnya mudah untuk perawatan sapi dan aman untuk indukan Jadi ini peternakan sapi di kandang perkahro Jokowiakam khususnya peternakan sapi indukan Jadi berkali-kali dari tahun 2017 sampai sekarang Alhamdulillah tidak ada masalah apapun khususnya indukan puting Jadi simple dan teman-teman bisa mempraktikannya Cukup sekian video singkat dari berkahro Jokowiakam untuk fermentasi jerami badi kering terbuka Semoga video singkat ini bermanfaat dan bisa membantu proses penyediaan pakan murah Kualitas juga tetap bagus Jadi kamus dari kandang kecil berkahro Jokowiakam Purwortisi Gerobitan Jawa Tengah Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh